Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan saya banggakan untuk seluruh jajaran pengurus Yayasan Alamin dan para ustazah baik dari TK IT, SD IT, SMP IT, Kondok Pesantren dan SMK IT Alamin yang ada di Kuala Kapuas dan Kuala Petak yang saya hormati dan saya banggakan untuk tekan-tekan pengurus komite sekolah baik komite TK, komite SD, komite SMP dan komite SMK dan yang saya hormati dan saya banggakan tentunya kita semua orang tua murid, ayah, bunda, bapak, ibu, abah, mamah yang sudah hadir pada kesempatan bagi hari ini puji dan syukur setelahnya kita banjatkan ke diri Allah SWT Tuhan yang Allah kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan yang terpenting umur Pak Ustadz ya kita akan tahu bulik dari sini apakah masih ada jaminan umur kita bertambah dan tentu salawat serta salam selantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat, serta karabat dan para pemegang misalnya beliau hingga akhir jaman Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah pada hari ini kita sama-sama nanti akan melaksanakan kegiatan seminar kegiatan seminar atau talk show ini kemasannya talk show parenting atau bagaimana kita mengoptimalisasi peran ayah, bunda untuk membantu tumbuh kembang anak-anak kita di pendidikan maupun di rumah acara ini merupakan salah satu program dari Komite Sekolah Al-Amin dimana Alhamdulillah dari Yayasan maupun dari sekolah 2018 ini lebih banyak melibatkan orang tua melalui Komite untuk membantu sekolah dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter maupun pendidikan lain bagi anak-anak kita salah satu program yang akan dikembangkan itu selain ini tadi selain seminar seminar dan talk show juga nanti di akhir Februari ucapnya Pak Ustadz ya kita juga akan menggelar Al-Amin Expo yang nanti insya Allah juga dalam rangka memperingati milat di Yayasan Al-Amin dan nanti di Expo itu kita akan apa namanya menunjukkan apa namanya kerja dan program Al-Amin selama ini termasuk juga perat orang tua dan siswanya di dalam kegiatan itu nah nanti kami berharap semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini peran aktif orang tua melalui Komite sangat kami buburkan hari ini sesuatu bentuk dan wujud kita dalam rangka melaksanakan kemitraan kerjasama antara sekolah dan orang tua kita perlu memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab sekolah karena sekolah itu hanya menghabiskan waktu 8-12 jam sementara sisanya itu adalah tanggung jawab kita orang tua untuk tetap memberikan masukan memberikan asupan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita dan setidak panjang lebar sambutan ini dalam kesempatan ini tentu saya selalu ketua panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada terutama dari Dewan Pembina Yayasan di seluruh jajaran yang terus membackup dan support kami dalam melaksanakan kegiatan ini kemudian juga kepada Yayasan dan seluruh staf pengajar Ustadz Ustazah di Yayasan Alami kepada para sponsor ada dari Petel Permakain kemudian dari Bank BRI kemudian juga dari paperware ada dari PDAM Kapuas dan juga dari warung tiket yang sudah membantu kita untuk mendukung kegiatan ini serta tentu terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas juga yang sudah membantu kita untuk fasilitasi gedung dan yang lain-lain dan kami berharap semoga ke depan acara-acara seperti ini tentu dapat terus ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi saya cuma ingin mengutip satu ayat dari Al-Quran yang mengingatkan kita semua bahwa betul-betul penting perang kita sebagai orang tua di surah Karim ayat 13 diingatkan ku'an busikumu ahlikum naro jagalah peliharalah luargamu dari api neraka yang sumber pembakarnya adalah dari manusia tugas menjaga dan melihara itu adalah kita Bapak Bapak sekalian ditujukan kepada kita orang tua jadi luar biasa peran kita disitu untuk menjaga keluarga kita anak istri kita dari api neraka dan saya ingin mengutip juga apa yang selalu disampaikan Ustadz Suryani ini merupakan sebuah apa namanya inspirasi besar mohon izin Ustadz selalu mengatakan ketika penerimaan siswa baru ingat pendidikan anak itu adalah investasi dunia dan investasi akhirat kalau investasi dunianya insyaallah nanti anak kita sukses jadi orang kita akan menikmati investasi akhiratnya hanya tiga hal setelah orang itu wafat dan berpisah dengan alam panah ini hanya tiga hal yang tidak mengutuskan hubungannya pertama maljeria yang ketua ilmu yang bermanfaat yang ketiga doa anak soleh insyaallah kalau kita bisa mendidik anak kita investasi akhiratnya adalah anak-anak kita insyaallah akan mendoakan kita dan menjadi pelita bagi kita di alam barzah di alam kubur bagi kita orang tua yang insyaallah memberikan jalan bagi kita untuk bertemu sang hal ini demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan ini masih ada kekurangan mungkin masih kepanasan masih apa itulah manusia kita hanya bisa melaksanakan semuanya Allah yang akan lakukan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih